Jadi di lebih nanti lebih mudahnya nanti Pak Asyidun yang berulangkan. Jadi pada hari ini di wawah-wawah ini telah hadir orang tua dari korban al-Mahdum yang bernama Muhammad Akbar al-Jidansyah yang telah hadir juga tersangka Eko Bayi Setiawan SPT telah hadir juga perwakilan dan kepala sekolah atau pembangunan 13 tahun 2020. Kami sebuah jaksa penduduk umum diberi kewenangan oleh pembinaan untuk penelitutan perkara-perkara yang bisa direnjikan dalam tahap pendudukannya. Berdasarkan kerja di 13 tahun 2020, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam menerapkan keuntian pendudukannya tersebut. Pertama, pelaku-pelakukan pidana baru pertama kali. Kemudian kedua, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau hanya oleh denda. Dan yang ketiga adalah kerugian. Kerugian materi itu tidak mencapai 2 juta semenang. Kalau ada kerugian materi. Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu pasal 359 yaitu yang anak lalayannya menghilangkan mungkin kronologisnya nanti saya disampaikan bahwa pada saat itu tersangka sebagai guru baik dengan tidak sengaja. Karena ini adalah beri kealapan. Ada seorang anak didiknya yang bernama di luar jangkauan tersangka. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebutkan penelan dan peninggal dunia. Tentunya ini sangat memberatkan dan memukul hati Bapak, Ibu sebagai makhluk tua. Tetapi di sisi lain, ada nilai-nilai kemanusiaan juga yang jadi bahagian terimaat. Tentunya atas dasar bahwa mungkin sama Ibu melihat bahwa kejadian ini semata-mata lebih kemusibah dan tidak ada kesulit sengajaan dari tersangka. Makanya atas dasar itu, kami secara formal menerima berkas perkara dari penyedipan dari polisian kami menilai bahwa secara hukum, baik formal maupun material, penyedipan bisa dilanjutkan ke penelunjukan. Artinya berkas sudah kita nyatakan P21. Nah, setelah P21, berdasarkan kerja 15 tahun 2020, kami diberikan kewarangan oleh pimpinan untuk menilai dan memediasi pada pihak dalam ini, sangka dan keluarga korban, untuk menempuh jadu dan lain. Nah, setelah kita mengatakan beberapa kali ketemuan, kepatunya kita disepakati bahwa pihak korban dalam hari ini, orang keluar dari korban mengiklaskan dengan seiklas pasir di jadwal ini. Sudah berupaya melakukan hal yang bisa diperluan. Jadi, dalam karya ini kita anggap sudah terjadi perdamaian dan tidak, dan ada komitmen dari dua berpihak untuk tidak menuruskan karya ini tetapi penelunjukan. Atas dasar itu, kami sudah bersurat karena repopaktivitas ini harus mendapatkan kesetujuan dari Kepala Keteksa Nanti Jawa Tengah. Kami sudah bersurat Kepala Keteksa Nanti Jawa Tengah dan kami sudah mendapatkan pembahasan surat nomor B 3370 strip M.3 dari Eora 2019-2020 tertanggal 16 September yang pada akhirnya mengikut di penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi dalam keadaan kira-kira pidana lalayan mengunjungkan orang mati atas nomor Bersangka Eko Bayu Setiawan SPN SPN Jadi tertanggal hari ini secara formal kami selalu menurutmu menyatakan bahwa penuntutan atas nomor Bersangka Bapak Eko Bayu Setiawan dan ikan dihukum-hukum Justru dari pihak kuartakulu kan yang 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 jadi pada saat itu pada saat apa namanya sehari setelah setelah kami menemukan informasi bahwa apa namanya dari kuartak Bersangka dan kuartak korban akan menyerahkan percobaan kemudian kami panggil setelah 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 Agustus sehari kedua kami panggil untuk mencari kebenaran apa yang betul benar-benar berdamai dan ternyata setelah kami bersama Pak Arif dan Pak Eko justru terkuat bahwa upaya berdamai ini dari pihak korban ini suatu hal yang istimewa jarang perkara seperti ini kok pihak korban dengan regowo dengan hati ikhlas meminta supaya jangan ada seseorangpun yang dibidana ini sangat 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 sehargai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai sekarang masih mengajar masih sudah siap pakai atau gimana ketika itu ya ketika itu juga disana ada SD lain juga sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran disana saya pun sama karena ini anak di bawah apa kelas dasar kelas 1,2,3 kan pembelajarannya di kolam renang yang paling gantah kami alokasi pembelajarannya disitu dan sampai kegiatan selesai kemudian terjadinya apa usibah itu kami tidak tahu sama sekali dan di luar dari jangguan kami kemampuan kami ketika kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir saya sudah berupaya semaksimal mungkin tapi kenyataan yang tidak kami inginkan terjadi seperti dalam hal ini yang utama saya ya mungkin siapapun orangnya tidak mau inginkan hal ini terjadi tapi tapi sehubungan yang namanya usibah kami upaya dari sejak mawar ketika itu ikut doa bersama dan lain sebagainya lah kita sudah berupaya apa yang kita nampu yang dengan dasar kemampuan kami dan keluarga kami kami sudah menjalin sebuah silaturahim saat ini sampai kapanpun dengan pihak harapan kami seperti itu masih masih ingin cepat jadi guru ya pak kemudian juga sudah dapat informasi dari terbang-rebang guru juga katanya sudah dibuka untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran bisa seperti itu di pungut biaya sama pemilik kolam ketika kami masuk memang membayar di ketika kita masuk di depan itu dipasang sebuah logo itu 3.000 rupiah kami masuk membayar 3.000 rupiah sudah dipariki ya pak sudah dipintai bayar ada 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 apa pelang di situ yang bertulisan faktor ketidak sengaja saya juga nggak pengen karena gara-gara gini akhirnya nanti anak saya nggak tenang kalau udah beginikan yaudah anak saya juga kan nggak bakal bisa kembali ya kan jadi akhirnya yaudah jangan hanya karena gara-gara gini ada orang yang akhirnya jadi apa ya tersakitilah udah akhirnya begini udah kita ikhlas lillahi ta'ala mengharapkan ridhoa dari Allah udah itu aja terima kasih terima kasih dan subscribe ya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih